Halo semuanya, selamat datang di Research Science and Technology of Blasting. Lab Research ini merupakan kerjasama antara Universitas Bakri dengan PT. Wiratman dan Wiratman Codai Indonesia. Kegiatan Kedereka ini merupakan bagian dari MBKM Universitas Bakri 2021. Di sini kami mempunyai berbagai fasilitas yang menunjang kegiatan kami. Pada bagian ini terdapat bagian Shockwave Flooding. Pada fasilitas ini digunakan untuk mengetahui gelombang yang akan dihasilkan dari berbagai ledakan yang akan kita uji. Di sini terdapat alat akselerator, kemudian ada kamera thermal dan juga kamera HDMI. Di sini juga terdapat perangkat, komputer dan juga Arduino yang digunakan untuk mengolah data dari hasil pengujian yang dilakukan. Di sini terdapat pemodelan gedung, menggambarkan apabila gedung terkena ledakan. Selanjutnya alat LVDT digunakan untuk analisis pelat dan untuk perhitungannya menggunakan akumulator. Selanjutnya adalah alat modulus elastisitas untuk mengetahui displacement-nya, kemudian ada strain gauge untuk mengetahui berapa tekanannya. Kemudian di sini ada modul, merupakan salah satu output apabila percobaannya selesai dilakukan. Kemudian di sebelah sini ada alat concrete testing, digunakan untuk mengujuk watakan beton. Kemudian di sebelah sini ada juga material yang telah dilakukan pengujian. Selanjutnya ini adalah alat frame loading, ini merupakan salah satu fasilitas yang digunakan untuk menunjang kegiatan kedai reka ini. Kemudian di belakang ada pelat, ini sudah dilakukan pengujian sehingga pada ujung-ujungnya terjadi keratakan. Selanjutnya setelah didapatkan data-data dari percobaan sebelumnya, dilakukan analisis numerik menggunakan program Wolfram Matematika. Seperti ini contohnya, ini untuk hasil tegangan, dan ini untuk hasil defleksinya. Demikian informasi mengenai aktivitas kegiatan kedai reka di Lab Research Science and Technology of Blasting, Universitas Pakri. Saya Debbie, mahasiswi Ubakri, terima kasih.